Ya soal bocornya data negara lah, itu nanti masih akan, saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari BSSN, kemudian dari analisis deputi tuju saya, terjadi disini, disini, disini. Tetapi itu bisa juga, sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia, yang bisa diambil dari mana-mana, cuma kebetulan sama gitu. Kalau sebab itu nanti masih akan didalami, pemerintah masih akan merapat tentang ini. Jadi belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul itu kan itu yang sudah ada di koran tiap hari, wah ini ingin jadi presiden, ini begini, ini gini. Kan cuma-cuma itu aja, enggak ada yang rahasia negara itu kalau saya baca dari yang beredar itu. Sehingga itu bisa saja kebetulan sama dan kebetulan bukan rahasia juga, barangkali cuma dokumen biasa dan terbuka gitu. Tetapi itu memang terjadi, ya misalnya di Dukcapil aja, di macam-macam lah, di beberapa tempat. Gitu aja ya, oke. Cukup, cukup. Makasih Pak.